Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Perhimpunan Avodkat Indonesia Peradi Balai Bandung siapkan pendampingan hukum satu pengacara satu desa untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Pendampingan satu pengacara satu desa tersebut dituangkan dalam aplikasi yang digagas Peradi Balai Bandung yakni Akang Desa atau aplikasi hukum menjangkau desa. Guna memberikan pelayanan serta pengetahuan terkait permasalahan hukum, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Perhimpunan Avodkat Indonesia atau Peradi Balai Bandung siapkan pendampingan hukum satu pengacara satu desa untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Pendampingan satu pengacara satu desa tersebut dituangkan dalam aplikasi yang digagas Peradi Balai Bandung yakni Akang Desa atau aplikasi hukum menjangkau desa. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bandung serta Ketua DPC Peradi Balai Bandung dalam acara pelantikan kepengurusan DPC Peradi Kabupaten Bandung di Sabilulungan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Semoga ini jadikan suatu media dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terutama bagian mengenai persoalan hukum. Yang tentunya hukum ini kan ada hukum kata negara, hukum pertanahan dan sebagainya. Sehingga ini kan perlu adanya sinergitas dengan pemerintah daerah. Dan setelah ngobrol dengan AUDNC dengan Pemeradi Balai Bandung, nanti ada program Akang Desa. Sehingga advokat hadir di desa dan kepala desa ini faham tentang regulasi sehingga tidak ada ketakutan. Ini kan bentuknya aplikasi. Nanti itu kalau itu per desa, nanti ada pilihan per desa. Itu bisa diklik oleh warga desa, nanti per desa. Jadi bisa konsultasi hukum dengan advokatnya ada di desa itu, siapa yang bertugas di sana. Jadi artinya dia pun advokatnya di luar kota, apapun gimana itu masih menjangkau. Terobosan yang digagas DPC Peradi Balai Bandung tersebut menunjukkan sinergitas yang baik antara Peradi bersama pemerintah Kabupaten Bandung. Peran organisasi, profesi, advokat atau pengacara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Mereka akan membuat suatu aplikasi yang bisa nanti berkaitan dengan satu atau satu desa. Tujuan dia adalah karena di sini kan ada ratusan desa, jadi kurang tiga puluhan kecamatan. Sehingga kalau ada advokat yang hadir di setiap desa, maka itu akan memberikan bimbingan nanti kepada kepala desa. Karena banyak sekali sebenarnya kepala desa ini terjerat hukum, sebenarnya bukan karena keinginannya untuk berhukum. Nantinya melalui aplikasi bantuan hukum Akang Desa ini, masyarakat di berbagai desa dapat mendapatkan pelayanan bantuan serta konsultasi hukum secara gratis. Tak hanya itu, Akang Desa pun akan mengawal sistem ketertiban hukum aparat pemerintahan dari mulai tingkat desa. Rezitya Prasaja, Bandung TV